Pemberian gelar Profesor Kehormatan atau Guru Besar Kehormatan menjadi sorotan setelah beredarnya surat pernyataan penolakan dari para dosen Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Surat pernyataan ini sebelumnya beredar di media sosial diunggah oleh akun Etsy Diktoha. Salah satu dosen yang menolak yaitu Guru Besar Fakultas Hukum UGM Sigit Rianto menyatakan, Pemberian gelar Profesor Kehormatan dikhawatirkan berdasarkan relasi transaksional, tekanan atau kepentingan yang bertentangan dengan misi fundamental pendidikan tinggi. Pemberian gelar secara transaksional itu juga dikhawatirkan bakal membuat semangat para dosen di perguruan tinggi merosot. Berdasarkan penelusuran Kompas, Kamis 16 Februari 2023, salah satu perguruan tinggi yang pernah memberikan gelar Profesor Kehormatan adalah Universitas Pertahanan. Pada 11 Juni 2021, Universitas Pertahanan memberikan gelar Profesor Kehormatan Guru Besar Tidak Tetap Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik kepada Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Selain Megawati, Universitas Pertahanan juga memberikan gelar serupa kepada mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada 12 Januari 2022. Terawan diberi gelar Profesor Kehormatan Guru Besar Tidak Tetap Ilmu Pertahanan Bidang Kesehatan Militer. Perguruan tinggi lain yang pernah memberikan gelar Profesor Kehormatan adalah Universitas Negeri Semarang atau UNES. Gelar Profesor Kehormatan diberikan UNES kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali pada 20 Agustus 2022. Zainuddin menerima gelar Profesor Kehormatan Bidang Ilmu Kebijakan Olahraga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!